Kitab Hakim-Hakim, Pasal 12 Yefta dan Efraim Orang-orang dari suku Efraim mengumpulkan semua tentaranya. Kemudian mereka menyeberangi sungai ke kota Zafon. Mereka berkata kepada Yefta, Mengapa engkau tidak memanggil kami untuk menolongmu menyerang orang Amon? Kami akan membakar rumahmu bersama engkau di dalamnya. Jawab Yefta kepada mereka, Orang Amon telah membuat kami mengalami banyak masalah. Jadi aku bersama bangsa ku berperang melawan mereka. Aku telah memanggil kamu dan kamu tidak datang menolongku. Aku melihat bahwa kamu tidak mau menolong kami. Aku mempertaruhkan nyawaku sendiri dan pergi melawan orang Amon. Dan Tuhan membiarkan aku mengalahkan mereka. Sekarang, mengapa kamu datang melawan aku hari ini? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Mereka berperang melawan orang-orang dari suku Efraim karena mereka menghina orang Gilead. Mereka berkata, Kamu orang Gilead hanyalah sisa-sisa yang selamat dari Efraim. Sebagian dari kamu termasuk orang Efraim dan sebagian orang Manashe. Orang Gilead mengalahkan orang Efraim. Orang Gilead merebut tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan untuk mencegah orang Efraim menyeberang. Setiap waktu, orang pelarian dari Efraim datang ke sungai itu dan berkata, Biarkanlah aku menyeberang. Orang Gilead akan bertanya, Apakah engkau orang Efraim? Jika dia berkata tidak, mereka mengatakan, Ucapkanlah Shibolet. Orang Efraim tidak dapat mengucapkan kata itu dengan tepat. Mereka mengucapkannya Shibolet. Jadi, jika seseorang mengucapkan Shibolet, Orang Gilead tahu bahwa orang itu dari Efraim. Jadi mereka membunuhnya di tempat penyeberangan itu. Mereka membunuh 42 ribu orang Efraim. Yefta memimpin sebagai hakim orang Israel selama enam tahun. Kemudian dia mati dan dimakamkan di kotanya di Gilead. Sesudah Yefta, seorang yang bernama Ebzan dari Bethlehem, memimpin sebagai hakim orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Dia menyuruh anaknya perempuan kawin dengan orang yang bukan dari keluarganya. Dan dia mengambil 30 perempuan yang bukan keluarganya untuk dikawinkan dengan anak-anaknya. Dia memimpin sebagai hakim orang Israel selama tujuh tahun. Kemudian dia mati dan dimakamkan di kota Bethlehem. Sesudah Ebzan, seorang yang bernama Elon, orang Zebulon, memimpin sebagai hakim bagi orang Israel. Ia memimpin sebagai hakim sepuluh tahun. Kemudian Elon, orang Zebulon itu, mati dan dimakamkan di kota Ayalon, Zebulon. Sesudah Elon meninggal, seorang yang bernama Abdon, anak Hillel, memimpin sebagai hakim bagi orang Israel. Dia berasal dari kota Piraton. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu. Mereka mengendarai 70 keledai. Ia memimpin sebagai hakim bagi orang Israel selama 8 tahun. Kemudian Abdon, anak Hillel, mati dan dimakamkan di kota Piraton. Piraton di tanah Efraim, di daerah pebukitan, tempat tinggal orang Amalek.